Tadi saya sudah diberikan gambarnya. Di bawah gedung ini ada kayak shockbacker, jadi bisa lentur kalau terjadi gempa, tapi kita tidak mengharapkan adanya gempa. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, kita masih merasakan duka akibat gempa bumi, tsunami pada tahun 2018 di Sulawesi Tengah. Kita ingat korban jiwa mencapai 4.340 jiwa, kemudian 175.000 orang mengungsi, dan 68.000 rumah rusak. Dan dampak kerusakan mencapai hitungan kita 15 triliun kurang lebih. Saya telah menerbitkan Inpres No. 8 Tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berakhir di Desember 2024. Alhamdulillah, dengan kerja keras dari berbagai pihak, hari ini dikatakan, dapat dikatakan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, pelayanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas sosial, dan ekonomi, kita lihat sudah boleh kembali. Dan hari ini akan kita resmikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan hunian, serta infrastruktur permukiman, pasca bencana. Dan segera kita resmikan rekonstruksi gedung Anutapura Medical Center RSUD Anutapura yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Kita lihat gedungnya seperti ini. Seluas 19 ribu meter persegi dengan anggaran Rp244 miliar. Dilengkapi dengan IGD, kemudian Gawat Darurat Kebidanan, Poliklinik, Radiologi, Lab, Ruang Rawat Inap, dan Instalasi Bedah Sentral. Gedung ini menjadi gedung yang pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi base isolation system dengan lead rubber bearing untuk menahan daya sesamik akibat gempa. Tadi saya sudah diberikan gambarnya, di bawah gedung ini ada kayak shockbacker, jadi bisa lentur kalau terjadi gempa, tapi kita tidak mengharapkan adanya gempa. Yang kedua, kita juga resmikan rekonstruksi Universitas Negeri UIN Datukarama di Palu yang dibangun tahun 2020 sampai selesai dengan biaya Rp139 miliar di atas lahan seluas 34 ribu meter persegi. Rekonstruksi ini meliputi pembangunan berbagai sarana belajar, gedung perkulian, student center, auditorium, fasilitas olahraga, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dan yang ketiga, kita juga akan resmikan pembangunan hunian tetap dan infrastruktur pemukiman pasca bencana yang telah dibangun sejak 2019 sampai 2024 dengan total biaya Rp1 triliun 5 miliar, yang meliputi pembangunan hunian tetap sebanyak 3.724 unit senilai Rp483 miliar, serta infrastruktur pemukiman senilai Rp571 miliar. Hadirin yang saya hormati, agar infrastruktur yang sudah dibangun pasca bencana yang dijaga dimanfaatkan sebaik-baiknya agar aktivitas masyarakat sepenuhnya bisa normal kembali, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi dapat bergerak dan pulih kembali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Gedung Anutapura Medical Center, RSUD Anutapura Palu, yang kedua rekonstruksi gedung dan kampus UIN, Dataka Rana Palu, serta hunian tetap dan infrastruktur pemukiman pasca bencana di Sulawesi Tengah sore hari ini saya resmikan. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi pemukulan rebana dan penanda tanganan prasasti. Mari kita hitung bersama-sama. Tiga, dua, satu. Dengan demikian, peresmian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana di Sulawesi Tengah telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.